Epidemiolog dari Griffith University, Australia, Diki Budiman mengatakan perlunya memberikan waktu relaksasi di fasilitas kesehatan dan melihat perkembangan kasus dalam 1 hingga 2 minggu berdatang dengan penguatan 3T, 5M, dan vaksinasi di seluruh wilayah. Menurutnya, masih terlalu dini untuk menentukan apakah tren kasus menunjukkan penurunan atau tidak karena positivity rate yang masih tinggi. Ia juga menilai pemerintah belum bisa menurunkan dan mengendalikan positivity rate. Diki menambahkan, tingkat testing di Indonesia disebut masih belum layak jika melihat dari eskalasi pandemi. Ia juga mengingatkan turunnya tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit bukan berarti kasus COVID-19 sudah dapat dikendalikan. Melainkan, harus melihat kembali data dari BPS yang menunjukkan mayoritas sakit di rumah-rumah. Jika hanya melihat tingkat keterisian tempat tidur, maka angka kematian pasien COVID-19 yang di rumah berpotensi semakin tinggi. Selain mengendalikan penyebaran COVID-19 di Jawa Bali, pemerintah Indonesia juga perlu memperhatikan penyebaran di luar wilayah tersebut.